Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Pada hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial Mengenai bagaimana cara kita mengerjakan tugas di Google Classroom Ceritanya seperti ini Guru memberikan tugas melalui Google Classroom dengan model berbentuk dokumen Terus siswa mengerjakan tugas dengan memfoto tugas kita lalu di upload atau dikirim melalui Google Classroom Nah bagaimana cara buat dan cara mengerjakannya Simak video berikut ini Oke berikut adalah Cara mengerjakan tugas pendidikan agama Islam Yang ada di Google Document Dengan cara menggunakan Google Document Oke Kita masuk ke kelas PAIMU Misal ini saya contohkan disini Masuk aja di klik Lalu disini masuk ke menu tugas kelas Kalau sudah masuk menu ke tugas kelas Cari tugas PAI 1 Karena ini tugas yang pertama ya Untuk PAI 1 Untuk kelas 7 Tugas PAI 1 Dalam kurung mu kelas S Disini di bawahnya ada tugas PAI kelas 7A BCD Diklik aja Nah kalau sudah ini ada lampiran Ini dibaca dulu Kamu baca Anunya Petunjuknya Baca dengan teliti tugas kalian Batas pengerjaan sampai tanggal 19 Agustus 2020 Cara mengerjakan akan saya berikan video tutorialnya Oke Kalian Jangan lupa ya Ini lebih cepat Lebih baik Ini hanya contoh Jadi tanggal pengerjaannya tidak 19 Agustus Ini hanya contoh aja Ini Tapi ini benar seperti ini Oke Tugas PAI 1 Diklik Dilihat Nah disini ada tugas 1 Kamu baca Nah tugas ini nanti Kamu kan Suruh ngisi tabel Suruh ngisi tabel ini Nah tabel ini Kalian Salin Di kertas Ya Di kertas Nah Salin kertas Kita tulis dulu ya Di kertas ini kita tulis dulu Oke Setelah Itu kalian tulis seperti ini ya Jadi tugas yang tadi kalian salin Jadi diisi Sini contoh saya contohkan Ada nama Sultan Kelas 7C Ini tugasnya kan perilaku yang dapat diamati itu apa Ini ada contohnya Aisyah selalu membawa buku tidak satupun yang tertinggal Asma ul khusnanya adalah al-khobir Maha waspada Seperti itu ya Ini contoh Jadi kamu Ngisi lagi 4 Karena asma ul khusnanya ada 4 Disini harus ada asma ul khusnanya 4 Kemarin kita belajar Al-khobir Asami Terus yang kedua itu lagi Dan yang kedua itu kalian Coba buka lagi materinya itu Jadi ada contohnya ada 2, 2, 3, 4 Ini kalian harus ngerjakan 4 Ini contoh Tidak usah ditulis lagi Ini contoh Setelah itu Sudah selesai Nanti kalian foto Tugasnya ya Nanti cara ngirimnya seperti ini Oke setelah Kalian baca itu Tugas satunya ya Tugas satunya setelah kalian pelajaran 4 asma ul khusnanya Terus bla 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 Sampai yang terakhir Nah disini kirim tugas kalian Dengan cara foto tugas Yang sudah kalian kerjakan di buku Lalu dikirim Melalui google classroom Nah ini Kita kembalikan lagi Tekan panah kiri Pojok atas Nah Kita kembali kesini Nah disini di bawah Kalian lihat ada tugas anda Tugas anda di klik Seperti ini Caranya ngirim ya Tadi kan sudah kalian tulis Seumpama sudah kalian tulis Sudah kalian kerjakan Yang ini saya contohkan lagi Ini Ini sudah kalian kerjakan di buku Kalian salin ini Kalau sudah ya Kembalikan pojok kiri atas Ini contoh aja tadi Lalu Klik tugas anda Nah disini Tugas anda ini Ada tambahkan lampiran Nah ini tambahkan lampiran Diklik Oke Kalian Pilih Ambil foto Ambil foto ini Diklik ambil foto Jadi Nah Saya mau foto ini Nah ini foto yang Misal ini saya sudah Mengerjakan ya Ini tugas saya Ini sudah mengerjakan Ini saya foto Seperti ini Foto aja Nah C yang jelas Foto Cegret Nah sudah Kalau sudah dipoto Klik centang kanan ini Ini hanya contoh Tapi nanti kalian nulisnya Harus yang jelas Centang kanan Nah Setelah itu akan muncul Kita tunggu Ini masih mutar-mutar Nah akan muncul Seperti ini Tugas PAI kelas 7 ini Ini sudah Ini sudah Sudah Bisa Kalau ingin tahu Diklik aja Apakah sudah Terfoto Apa belum Tapi yang Insya Allah Sudah jelas ini Terfoto Nah ini Sudah ada Fotonya Tugasmu Oke Kembalikan lagi Panah kiri Bojok atas Oke Kalau sudah ada Seperti ini Bentuk Seperti gambar Seperti ini Jangan tambahkan Lampiran lagi Lalu tekan Serahkan Oke Serahkan Kirim Nah Tadi Karena tadi Saya pernah ngirim Jadi Disini nanti Serahkan Kirim Kirim Jangan batal Kirim Kirim Karena Kenapa Kalau muncul Kirim ulang Di menu saya Karena tadi Saya sudah pernah Kirim Jadi ada Kirim ulang Kalau belum pernah Kirim ulang Kalau belum pernah Ngirim Pasti tidak ada Tulisan Kirim ulang Ada Serahkan Langsung Serahkan Lagi Nah Hanya seperti ini Kalau sudah Dikembalikan lagi Seperti semula Kembali Kembali Jangan tekan Batalkan Pengiriman Kembali kelas Seperti ini Ya Cuma gitu Aja Itulah tadi Sedikit tutorial Mengenai Bagaimana Cara kita Mengirimkan tugas Dengan Foto Lalu dikirim Di Google Classroom Kita Untuk Lebih Jelasnya Kalau Andekan Kurang Jelas Atau Kurang Faham Mengenai Tutorial Kali ini Maka Kalian Boleh Tanya Di Kolom Komentar Terima kasih Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih